Halo, kamu lagi nonton Kopi Party, dan sekarang kita udah ada di Pitutur Kopi Kita bakal ngobrol sama sosok yang inspiratif banget Dia jago pantau meme, dia wira usaha juga, dia bisa acting Actingnya geren, bisa musik, bisa stand up, pokoknya bisa berbagai macam hal Kita bakal ngobrol santai, kita tanyain hal-hal yang dibisain itu Yang pasti ikutin terus di Kopi Party Apa kabar Mas Juliano? Baik Mas, saya kerja Gimana, sibuk apa nih? Sibuk jualan kopi aja Jualan kopi ya, kelihatannya nyenangkan sekali ya Maksudnya beberapa postinganmu itu tak ikutin gitu Kayak mulai dari awal, kita memutuskan buat apa sih, keliling Jogja Jualan kopi keliling, kayak gitu tuh Kayak asik banget nih yang dilapin Mas Juliano Kenapa Mas Agar itu kok, pikiran buat keliling itu kenapa? Keliling itu sebenernya dulu kerja sama-sama jurat di Warko Bartiman itu Di Modalita itu Kamu buat usaha gitu Ini usaha kamu, kamu kerjakan gitu Oke, jadi dari situ Mas ya? Itu kan kayak apa ya Mungkin kayak satu bentuk tempat ngopi Yang akhirnya ngasih alternatif kali ya Buat para tempat kopi yang gak harus kemana Tapi mantau Mas Juliano Lasso Smed Akhirnya bisa tau dimana Kalau deket datengin Oke, oke, oke Suka ngopi dong ya Mas? Suka ngopi ya Nah, kapan sih Mas pertama kali kepikiran Akhirnya kepikiran buat Aku mau serius deh sama perkopian ini gitu Itu pertama kali kapan? Pertama kali itu setelah belajar selama dua tahun lebih Di sebuah warung kopi Di Jogja itu, Warko Bartiman itu Saya kan dulunya kesenian Tapi saya belok kesini karena Duluan ada karyawan yang sudah keluar Karena kekurangan karyawan saya masuk Setelah masuk saya Manakuni dunia perkopian Wah ternyata asik dunia perkopian itu Bisa banyak temen Bisa banyak inspirasi-inspirasi yang datang Oke, oke Asiknya itu ya Bisa kenal banyak orang aja Atau ternyata dari kopi itu Justru Mas Jolono dapetin sesuatu Oh, ternyata ada apa gitu Oh, dari kopi itu bisa bercerita Bagaimana kehidupan orang lain Oke Bagaimana pengetahuan-pengetahuan itu Muncul dari saat kita itu minum kopi gitu loh Oh, sharing ya Sharing Abis minum kopi akhirnya berlanjut buat cerita Ternyata kalau di luar negeri itu pernah ada Many university atau mini university gitu Dari kita ngobrol kopi itu Ternyata ada yang ahli teknologi, IT Ada yang ahli pertanian Itu kita sharing jadi masuk Jadi kita menghargai perbedaan Oh, iya Untuk suku, agama itu kita menghargai gitu Walaupun berbeda Satu jua kalau di Indonesia itu Jadi kayak kopi akhirnya ngumpulin semuanya Iya Bisa ngobrol enak sharing Banyak macam hal yang beda mungkin Yang bedanya Yang bedanya Sing shot dulu dong Biar ini Anjaib banget Kenapa mas Itu siapa yang pertama kali menemukan Ini aja kamu pertahani Sing shotmu ini unik banget Siapa mas pertama kali menemukan itu Itu sejak guru saya SD itu Saya pas Sudah bisa sing shot dari SD? Oke, oke Bisa suara burung itu Manggung di depan Oh ini suatu saat kamu Bisa laku Kamu bisa Dipertontonkan di depan umum Sing shotmu ini menjual suatu hari nanti Tapi emang bener sih Sampai sekarang kayak udah trademarkmu banget Sudah melekat banget Setiap ketemu mas Yuliano Sing shot dikit Sing shot dulu Sing shot dulu Kan mas Yuliano ini banyak banget di bidangnya Kopi Iya Itu dari segi usaha ya Kopi Main musik Iya Berteater Iya Pantomim Iya Stand up comedian Iya Sebenernya apa sih mas yang pengen kamu kejar dari semua itu Sebenernya saya itu dulu itu orang yang gagal Apa-apa itu Wah Yuliano itu apa gitu Maksudnya serunya semakin dalam Oh Yuliano itu apa Maksudnya gak punya apa-apa Makanya saya Dari hal yang terkecil Yang tersederhana Saya dari perlombaan-perlombaan yang kalah itu Bagaimana menjadi pemenang itu seperti apa rasanya Oh iya Justru itu semua jadi itu ya mas Jadi pemicunya buat mas Yuliano ya Peju untuk maju gitu Kita itu mending dihina daripada dipuji Karena kalau kita dipuji itu Kita malah gak tau kelemahan kita itu dimana gitu Oke Seru Jadi karena seperti itu ya Makanya saya suka kesenian gitu Memang sejak kecil saya suka seni Saya pernah berkata sama teman-teman Saya mau jadi ya gitu Maksudnya Jadi kayak apa mas Siapa siapa aktor Aktor itu dulu saya lihat Pak Jemek Apa Pak Jemek Pak Butet Kertar Pak Butet Kertarajasa Sama Denpak Singarso itu Kalau Pak Jemek Separgima Pantominya juga Pantominya juga Oke 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 Dan bersyukur itu Ternyata yang saya ngeveni itu Saya pernah bermain bareng gitu loh Oh pada akhirnya Satu tahun Satu stage bareng ya Satu stage bareng Kayak Sri Rezeki Dulu saya suka Satu stage bareng Kayak Pak Sujud itu Walaupun gak bareng Tapi pernah Beriringan Diap manggung Saya manggung juga Oh satu event ya Saya kan menciptakan lagu yang lucu-lucu Termotivasi dari Pak Sujud Ngendang sama Sri Rezeki itu Pada akhirnya bikin lagu-lagu yang fun ya Yang lucu-lucu ya Apa yang lucu-lucu mas Soalnya sekarang kan banyak banget Yang orang justru Busa seunik mungkin Dalam artian Bikin lagu yang mungkin Agak sulit diterima gitu Sementara mas Yuliano Nge-treat karyanya itu dengan Musik yang easy listening Yang lucu Yang gampang Yang semua orang Sekali denger Langsung kena gitu Kenapa itu yang masih Membuat yang lucu-lucu itu Saya senangnya kan Mengembirakan Dan setelah itu Saya berpikir Sesuatu itu Dari hal yang sederhana itu Malah lebih bermakna Daripada yang wah-wah gitu Wah ini cakep banget Saya itu Apa-apa serba sederhana Serba sederhana Dulu saya Sedang senang sederhana itu Terpandang Saya sama Bob Sadino Bob Sadino Mana-mana Bahasa pendek ya Bahasa pendek Bahasanya Pakai hanya sederhana Tapi yang penting Nanti uangnya tebal Jadi membuat lagu yang Sederhana Tapi mudah diterima Sama masyarakat Dan yang lain itu Mengikuti pasar Saya tetap konsisten pada Idealis yang sederhananya itu Yang komunikatif Sederhananya itu Sederhananya itu sendiri Yang dipertahankan Mas Yuliano Dari banyaknya bidang nih Yang tadi udah saya sebutin Pantomime, musik, stand up Dan yang lain gitu Kalau diminta milih Yang pengen banget Mas Yuliano Itu apa? Pantomime Pantomime Kenapa Mas kau pantomime? Karena pantomime itu Sebelum saya bisa yang lain-lain itu Fundamentalnya adalah pantomime Karena pantomime itu adalah Acting klasik Bener banget Acting klasik itu Sebelum saya pantomime Saya adalah sole sepatu Dan saya servis payung Datang ke Jogja ini Maka saya tidak melupakan Sele sepatu sama servis payung Masih bisa sampai sekarang Ada teman sepatunya rusak Atau Sepayungnya rusak Yaitu untuk menghidupi saya Dari dulu itu Servis payung itu Setelah servis payung sepi Saya ke dunia seni Ngamain teman-teman Namanya pendot Endri pendot Di Sengkartabah Setelah itu saya Menekuni pantomime Setelah pantomime Saya bisa teater Setelah teater saya bisa keperfilman Setelah keperfilman Bisa jadi setelah komedi Bisa melawak Setelah melawak Jadi apalagi itu Saya tidak melupakan Step by step-nya Step by step-nya Tetap gitu ya Historinya Ingat terus mas ya Kalau bahasanya Bung Karno itu Jas merah Jas merah Jangan melupakan Sekali-kali melupakan sejarah Yoi bener banget ya Pantomime sih apa mas dulu Yang pertama mengajarin pantomime Kakak saya di Onosobo Oh oke Dia mengajarkan Mulo Michael Jackson Michael Jackson Tarik tambang Setelah kesini Ketemu guru Di jalanan Sering ngamen itu Saya pas ngamen ketemu Mas Indiresa Oke Mas Indiresa Dan setelah itu Ketemu-temu Mas Jemek Pak Jemek Seperti Maisro Sama Mas Broto Mas Andi Mas Asita Di Bengkel Mas Jamal Mas Jopet Siapa aja yang ketemu itu Ada Pernah ketemu Mas Jeptyan Dwejahyo juga Ternyata Masro juga Sekali Pantomime itu Ternyata Jadi komunitas gitu Oh di Jakarta Mas Jeptyan Di Solo Siapa Stanley Banyak ya Di Indonesia ini Sebenarnya Yang masih aktif disitu Mas ya Sebenarnya Cita-citamu apa sih mas Dulu Kalau waktu kecil Saya cita-citanya Dokter apa pilot Kenapa Kenapa Karena dokter itu Menolong orang lain Tapi kalau pilot itu kan Wah seneng Bisa menerbangkan pesawat Tapi ternyata Di kemudian hari Saya Wah ternyata Ternyata gak bisa Karena masuk IPS Atau Uang gak cukup Untuk Biaya-biaya Untuk kesitu Dan setelah itu Pengen jadi tentara Karena tentara itu Memang bila negara Tapi ternyata Masuknya saya gak bisa Dengan segala kondisi Keuangan Atau tubuh Atau apa Gak tahu Saya setelah itu Cita-cita saya Seni mana Saya Seni mana Malah Sampai sekarang Berjalan terus Mas Saling hidupin Dari bidangnya itu Ke mas Yulena sendiri Kayak gitu Oke Dari berbagai macam Bidang yang mas Yulena Tepungin Sampai hari ini Kita balik lagi Kopi lagi Kan ini mau rencana Atau sudah buka kan ya Sudah buka Warung kopi sendiri Kayak gitu Kalau buat mas Yulena sendiri Goalnya tuh apa sih mas Membuka usaha kopi Pengen memperkenalkan kopi Ke kalayak banyak lah Atau yang lain Biasanya mas Yulena kan Dari setiap penampilannya Selalu mengedukasi ya Biasanya Ke anak-anak Diajarin apa Kalau kopi Saya itu pengen Menyatukan orang-orang Yang gak kenal Menjadi kenal Jadi persaudaraan Sudaraan itu Kayak semacam Multi level marketing Oke Ketika Saya di jalanan Pas kopi Sepeda sukses itu Ternyata yang Punya lobster Bisa ketemu dengan Orang yang kesenian ini Oke Bisa ketemu dengan Warung kopi yang lain Bisa bertukar pikiran Disitu Sama yang Pegawai negeri Sama Guru SMA Sama apa Itu ketemu disitu Jadi edukasi sendiri Itu bisa ajang Untuk pertemuan Dan menyatukan Orang-orang yang Belum kenal Itu bisa dikenal Jadi menarik banget Malah justru Jadi kayak Akhirnya bisa ngumpulin orang Dengan berbagai macam Bidang yang mereka Mungkin beda-beda Ngumpul Ngobrol Berbagi Saling edukasi Satu sama lain Oh keren Rencana jangka pendeknya Mas Yuleno nih Bebas Mau tentang usaha Atau tentang kesenian Dalam jangka pendek Ini mau ngelakuin apa Saya pengen Membesarkan Wargok Singshot Itu Kenapa saya mau Membesarkan Wargok Singshot Biar saya Bisa Menghidupi orang tua Atau membantu orang tua Atau bahkan Di dalam kehidupan Wargok Singshot Itu Nanti ada kehidupan Orang-orang yang Anggur Yang butuh pekerjaan Nanti saya Salurkan ke situ Perseratannya Cuma tiga Apa itu mas Jujur Tidak diambil hati Sama tanggung jawab Jujur Tidak diambil hati Sama tanggung jawab Tidak siapa mas Di Indonesia itu Pak Selamat Raharjo Wah mampuni sekali Pak Selamat Raharjo Kalau di luar negeri Jack Sparrow Jack Sparrow itu Johnny Depp Johnny Depp Actingnya kan bagus Sampai rambut-rambutnya Memik-miknya itu Robin William Robin William Pengennya ya itulah aktor Yang bisa menghibur Tapi pengennya sederhana Walaupun Nanti saya sudah menjadi aktor Yang terkenal Tetap biasa Gini Ketemu orang Tetap biasa Semisal Mas Ibaratkan Mas Yulono Pengen Kedepannya Pengen jadi aktor besar Aku seradaranya Mas Yulono kan sudah terkenal Orang-orang di sekitar Mas Yulono Adalah sosok yang lucu Yang inspiratif sekali Kalau tiba-tiba aku Aku pengen Kamu jadi aktor Psikopat Kira-kira Mas Yulono terima gak? Terima Karena kan Aktor itu kan Bukan kita Tapi kita kan Menjadi orang lain Kita lepaskan dulu Kita dulu Ditar dulu Yulono Kita akan menjadi Psikopat itu Namanya Jono Kita akan menjadi Jono Jadi gak masalah dengan Gitu Mas ya Justru tantangan tersendiri Tantangan tersendiri Oke oke Ada pesan gak nih Buat viewer Copy Party Kalau ada mungkin bisa kesana Pesannya apa tuh Buat viewer kita Pesannya Mari kita didik Anak-anak negeri kita Dengan mental Mental kita itu Sebenarnya Pemerintah gak pernah Mendidik mental kita itu Seperti negara Jepang Atau negara-negara yang maju Bagaimana orang menjadi survive Dan dididik Bagaimana cara Biar anak-anak itu gak manja Tapi tetep Masuk dalam etika Dan estetika Atau apa Masuk Dia itu menjadi orang yang Gak mudah menyerah Kan gak mudah bunuh diri Dia tetep survive Tetep semangat Bagaimana Bagaimana kita itu Makan enak Minum enak Biar negara itu Maju Itu konsepnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kita udah ngobrol-ngobrol Di Kopi Party Sampai ketemu di Waktu yang mungkin dekat Amin Oke Kita udah selesai ngobrol Sama sosok yang Menurut aku Dia fun Dia inspiratif Dia bisa berbagai macam hal Mas Julino Sengsot Kesederhanaannya adalah Kalau menurut aku Kesederhanaan zaman sekarang Itu emang Satu hal yang mewah Dan itu sepertinya Udah jadi punya Mas Julino juga Dan apa ya Tekadnya dia buat Kopi ini Biar bisa nyatuin Berbagai macam kalang Itu sepertinya Satu hal yang Inspiratif sekali Maksudnya Oke aku Akar Pijar Pamit Sampai ketemu lagi Kita bakal ngobrol-ngobrol Dengan siapa selanjutnya Tungguin aja di Kopi Party